Pada hari ini Sabtu, tanggal 5 Juli 2014, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan di luar negeri di Amerika Serikat untuk daerah East Coast, khususnya di New York, untuk pemungkutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS dilaksanakan di kantor konsul jenderal musuh Indonesia di New York yang di mana diikuti oleh ratusan pemilih yang datang dari berbagai daerah di East Coast. Pemilihan di TPS dimulai sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam. Dan menulis informasi dari PPLN, bagi masyarakat Indonesia yang belum mendatang dapat mengikuti pemilihan presiden dengan mendapatkan surat suara pada saat 2 jam sebelum penutupan pemilihan presiden di TPS, yaitu dimulai pukul 10 pagi. Menurut keterangan Bapak Bambang Sunarno, selaku ketua PPLN East Coast, bahwa surat suara yang dikirim ke masyarakat Indonesia di 13 wilayah di East Coast berjumlah 10.627 surat suara. Dan yang terdaftar di TPS ada 690 surat suara. Sedangkan PPLN juga menyediakan cadangan surat suara di TPS sebanyak 155 surat suara. Beberapa hari sebelum pemilihan presiden ini dimulai, ada sebuah isu yang berkembang di lapangan bahwa perangkup pengembalian surat suara yang dilampirkan oleh PPLN sudah expired atau kadar luasa. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh PPLN dan bawah selurian di mana mereka sudah mendapatkan konfirmasi dari kantor pos setempat bahwa tidak ada perangkup yang expired atau kadar luasa di Amerika. Perhitungan surat suara untuk TPS akan diadakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan perhitungan untuk total surat suara akan diadakan pada tanggal 14 Juli 2014. Demikianlah laporan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden di East Coast, Amerika Serikat disampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.